Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke pada video kali ini dalam mata kuliah konsep asis data kita akan membahas mengenai model data relasi model data relasi merepresentasikan data dan hubungan diantaranya dalam bentuk kumpulan tabel dimana tabel tersusun dari sejumlah kolom yang mempunyai nama yang unik skema relasi ialah kumpulan nama-nama atribut dari suatu relasi atau deskripsi suatu relasi contohnya R1 di dalamnya ada atribut nama, alamat, usia, dan tinggi sedangkan skema database pada model data relasi adalah kumpulan dari skema relasi yang mendeskripsikan database model relasi contohnya ada mahasiswa itu satu skema relasi dosen satu skema relasi dan matkul satu skema relasi kalau digabung ini menjadi skema database di dalam mahasiswa ada atribut name, nama, alamat, dan lain sebagainya dosen ada nidn nama dosen alamat dosen dan lain sebagainya sedangkan di matkul ada kode nama matkul SKS dan lain sebagainya nah ini contoh model data relasi ini satu model data relasi dan ini satu model data relasi kalau digabung ini namanya model database selanjutnya operasi dasar basis data nah ada operasi dasar basis data ini ada create database drop database create table drop table insert retrieve atau search update dan delete create database untuk membuat database drop database untuk menghapus database create table untuk membuat table drop table untuk menghapus table insert untuk menambahkan attribute atau fail source untuk mencari nilai dari attribute update untuk mengupdate nilai dari attribute delete untuk men-delete attribute bahasa database bahasa database bahasa database ada dua yaitu yang pertama DDL yaitu data definition language dan DML data manipulation language kita bahas yang pertama yaitu data definition language struktur struktur atau skema basis data yang menggambarkan atau mewakili desain basis data secara keseluruhan dispesifikasi dengan bahasa khusus dengan bahasa ini dapat membuat table atau create table membuat indeks mengubah table menentukan struktur penyimpanan table dan lain sebagainya SQL Structure Query Language SQL sebagai bahasa administrasi basis data SQL dipakai oleh DBA database administrator untuk menciptakan serta mengendalikan pengaksesan basis data sudahkan SQL sebagai bahasa query interaktif pengguna dapat memberikan perintah perintah untuk mengakses basis data yang sesuai dengan kebutuhannya pada saat-saat tertentu nah ini jenis tipe data di dalam MySQL silahkan dibaca sendiri ada tiny in ada small in ada medium in ada integer ada big in float double decimal char far char dan dead untuk keterangannya silahkan dibaca sendiri DDL data definition language merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data batasan atribut serta hubungan antar tabel nah perintah di dalam DDL ini ada create drop dan alter salah satu perintah DDL yaitu create table create table ini fungsinya untuk membuat relasi baru atau tabel atau tabel baru bentuk umumnya dari create table yaitu create table base table nama tabelnya column definition buka kurung ya tanda kurung buka column definition terus tanda kurung siku column definition tutup kurung siku buka kurung siku lagi primary key definition tutup kurung siku buka kurung siku lagi foreign key definition buka kurung siku lagi foreign key definition tutup kurung siku tutup kurung siku sebanyak buka kurung sikunya lalu jangan lupa ditutup dengan tutup kurung untuk column definition yang ini mempunyai bentuk kolom nama data tipe buka kurung siku not 0 artinya nama datanya tidak boleh nilainya tidak boleh kosong atau 0 disini ada contoh IRD mahasiswa ambil mata kuliah di dalam entitas mahasiswa ada atribut NIM nama alamat NIM sebagai primary key entitas mata kuliah ada atribut kode nama mata kuliah dan SKS kode sebagai primary key dan di relasi ambil karena ini many to many kodenality nama alamat berasal dari entitas mahasiswa kode berasal dari entitas mata kuliah dan ada atribut tambahan karena ini many to many yaitu kelompok dan nilai nah kalau dijadikan tabel seperti ini NIM nama alamat ini nilainya terus tabel ambil ada NIM kode kelompok nilai dan ini nilainya dan disini juga ada tabel mata kuliah ada kode nama mata kuliah dan SKS dan ini nilainya selanjutnya selanjutnya contoh create database sintaknya create database nama database nya contoh kita akan membuat database dengan nama latihan ke if maka cara membuat database nya yaitu create database latihan ke if ini nama database nya jangan lupa ditutup dengan titik koma untuk mengaktifkan database perintahnya adalah use nama database titik 2 berarti kalau tadi nama database nya latihan ke if berarti use latihan ke if nah ini tadi contoh create table untuk yang ini untuk tabel yang ini ird yang ini dan ini tabelnya nah ini cara membuat tabelnya create table nama tabelnya apa mahasiswa ya buka kurung atribut pertama yaitu atau primary key yaitu nim tipe datanya char buka kurung lebarnya berapa 10 tutup kurung karena nim ini adalah primary key maka sebutkan keterangan di belakangnya yaitu primary key not 0 koma atribut kedua nama tipe datanya char lebarnya 40 koma jangan lupa di dalam kurung ya untuk lebarnya terus koma atribut berikutnya atau field berikutnya yaitu alamat alamat tipe datanya char dalam kurung 50 jangan lupa ditutup kurung disini karena di depannya sudah ada buka kurungnya jangan lupa ditutup terus terakhir jangan lupa memakai tanda titik koma ya terus untuk tabel matkul yang ini ini mata kuliah ada kode nama mata kuliah dan sks oke kita lihat lagi create table nama tabelnya matkul buka kurung nama primary key nya kode tipe datanya char lebarnya 5 primary key not 0 koma atribut kedua ada field yang kedua yaitu nama mata kuliah tipe datanya char dalam kurung lebarnya berapa 40 koma atribut atau field yang ketiga atau berikutnya yaitu sks tipe datanya integer kalau tipe data integer ini boleh tidak menggunakan lebar jadi langsung ditutup kurung jangan lupa titik koma nah untuk tabel ambil tabel ambil kita lihat dulu erd nya tabel ambil ini sebenarnya relasi yang jadi tabel karena ini many to many jadi di dalam tabel ambil ini ada atribut name kode kelompok nilai oke kita lihat lagi cara cara membuat tabelnya yaitu create table nama tabelnya yaitu ambil buka kurung name tipe datanya car lebarnya 10 jangan lupa referensis mahasiswa artinya diambil dari tabel mahasiswa koma kode tipe datanya char lebarnya 5 referensis matkul artinya diambil dari tabel matkul coba kita cek lagi name ini berasal dari entitas atau tabel mahasiswa kode kode yang ini diambil dari entitas atau tabel matkul makanya disebut disini referensis dia berasal dari tabel mana koma kelompok kel tipe datanya char lebarnya 2 koma nilai tipe datanya integer jangan lupa ditutup kurung dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma untuk menambah atribut bentuk umum dari nambah atribut ini adalah alter table base table di bawahnya add column data tipe titik koma contohnya kita mau menambahkan tanggal lahir di dalam tabel mahasiswa alter table nama tabelnya mahasiswa add apa yang kita mau tambahkan atribut apa disini contohnya add tanggal lahir tipe datanya date titik koma nah itu cara menambah atribut selanjutnya menghapus atribut bentuk umumnya untuk menghapus atribut yaitu alter table base table drop kolom data tipe titik koma nah contoh di bawah ini untuk menghapus atribut tanggal lahir dari tabel mahasiswa contohnya alter table nama tabelnya mahasiswa drop apa yang mau dihapus yaitu tanggal lahir jangan lupa diakhiri dengan titik koma selanjutnya menghapus relasi bentuk umumnya yaitu drop table base table titik koma nah contoh di bawah ini untuk menghapus tabel mahasiswa sintaknya drop table nama tabel yang mau dihapus yaitu mahasiswa jangan lupa diakhiri dengan titik koma nah berikutnya ini ada contoh atau soal ya soal silahkan dibuat dikerjakan nanti dikumpulkan via classroom oke sekian dulu video kali ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikumpulkan